Halo Sobat Rum A21, selamat datang di Apartment Sultan yang ada di Jakarta Selatan. Hai Sobat Rum A21, The Veranda Riso Apartment ini dibangun oleh dua developer ternama yaitu Nisitetsu dan juga Pulau Intan. Dua developer besar yang sudah mengerjakan banyak proyek yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Nah kalian bisa rasakan bagaimana mereka menyatukan sebuah apartment resort yang sangat mewah yang ada di Jakarta Selatan. Dan sekarang aku udah ada di area unit yang dua bedroom, aku mau review bagaimana sih unit mewah yang akan bisa dipakai oleh para bangsawan dan selebriti. Jadi ikut aku, nanti saat masuk kita langsung disambut dengan area dry kitchen dan juga di sebelah sana, come on ikut aku. Di area dry kitchen ini nanti di sebelah sininya akan ada wet kitchennya juga. Nah kalau untuk ruangannya menurut aku ini cukup besar karena luasnya itu sekitar 99 square meter. Nah disini itu dua bedroom dan juga ada satu kemewahan yang akan aku kasih tau ke kalian. Dan keunggulan yang sangat indah yang ada di The Resort Apartment Veranda ini. Aku akan review di area kamar tidur yang ada di The Veranda Resort Apartment. Nah menurut aku ruangan ini cukup luas dan juga kalian bisa lihat dari ceilingnya, dari setiap kamarnya ini ceilingnya sangat tinggi jadi terkesan sangat luas hunian ini ya. Nah kita akan lanjut ke area master bedroomnya. Kalian pasti penasarakan seperti apa interiornya, pasti keren banget karena apartemen ini dibuat sebagai sebuah apartment yang sangat mewah. Aku udah ada di area master bedroom yang ada di unit 2BR di The Veranda Resort Apartment. Nah kalian lihat ya ini dari depannya aja ini terkesan sangat mewah gitu ya. Kayaknya bener-bener para bangsawan yang akan tidur di sini. Coba ya kali-kali saya bisa merasakan bagaimana menjadi seorang bangsawan yang tidur dan tinggal di sebuah kamar yang indah yang ada di The Veranda Resort Apartment ini ya. Nah dari kamarnya ini nanti bisa, ini aku kasih tau, jadi ini ada cendela atau mungkin nanti akan dibuat balkon gitu. Jadi kamar master bedroomnya ini akan langsung mengakses ke balkonnya. Nanti aku akan kasih tau. Nah kalian bisa rasakan rasa lega yang ada di area living room ini. Kalau kita lihat ini sangat besar banget juga langsung akses sama si dry kitchennya. Dari sini kalian lihat ada ornamen-ornamen yang bisa dijadiin buat pajangan. Di sebelah sini juga ada TV-nya. Pajangan luas banget deh juga deh. Kalian rasain deh. Luas ya. Keren gitu ya. Dan di living roomnya ini juga aksesnya langsung ke balkonnya juga. Nanti kita akan kasih tau deh gimana si balkon yang sangat mewah di The Veranda Resort Apartment ini. Sekarang aku udah ada di area 3 kamar tidur yang ada di The Resort Veranda ini. Nah luasnya itu 143 meter persegi. Seperti apa sih unitnya? Ayo kita masuk ke dalam. Nah saat masuk kita disambut dengan ruang living room yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Menurut aku ini sangat-sangat luas ya. Bisa dimanfaatkan macem-macem. Bisa buat ruang makan di sebelah sini. Di sini juga ada ruang makannya juga. Dan buat kalian mau bersantai bersama keluarga bisa di area sini. Nah dan di sini ada si pintu rahasia. Kalian pasti penasaran kenapa. Kalau lihat ini kayak tembok ya. Coba kita buka dulu ya. Tuh. Ini adalah mat kitchen. Bisa di mat room lah ibaratnya. Jadi bisa di peruntukkan untuk mungkin mesin cuci, buat nyuci-nyuci atau buat dimanfaatkan kamar pembantu nantinya bisa juga. Atau untuk dapet basahnya boleh juga ya. Juga kalian harus tahu ya resort ini itu ada 3 apartment powernya yaitu seminyak, jimbaran dan ubud. Dan satunya lagi veranda suite yang akan dipergunakan untuk hotel. Yuk kalian mau tahu nggak sih? Aku mau kasih tahu kalian 3 kamarnya. Ada kamar yang keduanya itu dikonsepkan karena lagi pandemi. Jadi dikonsepnya bisa untuk walk from home gitu. Kenapa walk from home? Karena kan sekarang banyak orang kerja di rumah gitu ya. Nah aku udah ada di area kamar keduanya. Yang bisa digunakan untuk ruang library, bisa untuk walk from home juga. Dan juga kalian nanti, nanti ini itu akan ada view-view green gitu. Pokoknya temanya resort gitu loh. Kan dari nama apartemennya aja itu udah nama-nama area yang ada di Bali. Udah pasti lah ya. Dan juga ini ada si kamar ketiganya. Yuk, yuk. Nah ini aku udah ada di area kamar tidur ketiga yang ada di 3 bedroom ini. Nah dan ceilingnya itu ya semuanya tuh tinggi gitu loh. Jadi walaupun ruangan yang mungkin sekitar 4 atau 3 meter ini bisa terkesan lebih luas gitu loh. Keren sih. Kalian mau lihat nggak sih? Ada juga kamar smart. Jadi disini tuh konsepnya Toto Nail Rest gitu. Jadi semuanya tuh sumpah smart. Kamar mandinya smart. Yuk kita lihat. Seperti apa. Jadi kayak kamar mandi yang ada di hotel hotel Jepang. Selamat datang di master bedroom yang ada di The Veranda Riso Apartment. Nah kamarnya ini kalian bisa lihat ya untuk ruang tidurnya itu sangat luas. Dan nanti itu saat bangun. Ini aku akan mencontohkan kalian bagaimana kalau bangun tidur dengan pemandangan yang indah. Jadi kalian bisa berhayal ya. Ini kan tiduran begini. Terus bangun-bangun tuh udah ada view gitu. Nanti ini bisa loh. Siapa tau punya balkon gitu kan. Terus kalian bisa lihat view gitu sambil megang kopi gini harusnya ya say. Kayaknya indah banget. Nanti semuanya itu. Semua view yang ada di apartment ini. Setiap kamarnya itu view-nya bener-bener hijau. Dan kalian juga bisa mendapatkan langsung cahaya alami dan udara yang sangat segar. Keren banget yuk. Nah aku mau kasih tau ke kalian yang tadi aku bilang itu ada smart system seperti di hotel yang ada di Jepang. Ayo ikut. Hei. Aku udah ada di kamar mandi sembarnya itu. Tuh kalian lihat say. Aku berdiri aja. Wah udah langsung terbuka gitu ya. Gak usah dipencet gitu. Nanti akan dikasih semi furnis. Jadi udah dapet import barbel. Udah dapet toto neoresnya juga. Dan juga yang paling keren disini. Ayo kalian lihat. Disini akan ada si sistem yang bisa bikin untuk panas. Bisa dingin. Bisa anget. Kasih yang bisa menyancut. Jadi gak usah dipencet-pencet. Jadi tau gak sih kalian kalau toilet biasa itu dia seset gitu. Oh selesai. Nanti dia bisa bila sendirinya pake touch screen. Jadi kalau buat kalian yang pagi-pagi. Aduh rasanya dingin gitu kan. Langsung pake si dry toilet. Kita masuk lagi ke area living room. Aku mau kasih tau. Buat kalian mungkin yang. Oh kak bagi aku 3 bedroom itu kurang. Kurang luas gitu loh. Karena kan mungkin mau family ya. Tinggal disini nanti aku kasih tau. Ada keren banget. Ayo, ayo. Tuh kalian lihat dari sini ya. Ya. Lihat ya. Lihat sama aku. Itu luas banget living roomnya. Tuh, bayang gak sih bisa dimanfaatkan buat apa aja. Ini interiurnya bisa kalian tentukan nantinya. Dan juga apartemen ini semi furnish sayang. Yuk kita lihat. Hai para Sultan. Kalau kata kalian 3 bedroom itu tidak cukup untuk hunian kalian. Kita siapin master bedroom lainnya. Nah, kalian tau gak sih? Aku akan menunjukkan kemewahan. Bukan selat. Bukan sihir. Keren ya. Kalian tuh tinggal pencet say. Nah, jadi ini nanti bisa kalian fungsikan untuk para Sultan yang mungkin kekurangan luas gitu. Biar lebih luas kayak penthouse lah ya. Ini yang dibilang katanya si unit apartment resort yang ada di Jakarta Selatan yang diperuntukkan untuk para bangsawan. Keren kan? Kalian kebayang gak sih? Dua unit 3 bedroom dan 2 bedroom bisa dijadiin satu. Dan juga untuk yang nanti ngambilnya sebesar penthouse ini mungkin akan dapat akses private liftnya langsung. Yuk, kalian bisa gak sih bayangin kelegaannya? Gila. Ini rumah gue. Anggap aja rumah gue. Dan untuk para suh tadi, Kalian yang ingin tinggal di Depay Randa Risa Apartment ini, kalian akan diberikan fasilitas seperti swimming pool, outdoor swimming pool, indoor swimming pool juga. Ada jacuzzi, ada sauna, dan juga kolam renangnya itu sekitar 60 meter. Ngop-ngop gak tuh kalian kalau misalnya berenang di Depay Randa ini. Dan juga nanti akan ada mini golf, ada golf virtualnya juga. Ada waterfall. Nah, kalian pasti gak akan pernah temukan di tempat lain kan. Kalian pasti bener-bener ngerasain hawa-hawa Bali deh kayaknya. Karena konsepnya bener-bener resort gitu loh. Kalian pokoknya tenang deh tinggal di sini. Untuk strategi lokasinya, lokasinya ini ada di area Lebak Bulus. 5 menit ke Toljor, dan juga 8 menit kalian bisa langsung akses ke Pondok Indah Mall. Dan hanya 35 menit saja kalian udah bisa ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga di sini 5 menit aja kalian udah nyampe ke MRT di Lebak Bulus. Dan juga jangan lupa untuk para sultan yang ingin datang ke sini. Kalian bisa kontak agent di rooma21.com. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Room A21. Kalian bisa mendapatkan informasi yang sangat update seputar properti di Jabodetabek. Salam properti! Sub indo by broth3rmax